Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman apa kabar mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya sehat orangnya juga tanaman kita teman-teman nah hari ini kamis 4 Mei 2023 ya saya kembali ke ladang bersama rekan-rekan kita ini hari ini aktivitas kita teman-teman akan melakukan pemasangan mulsa ya namun sebelumnya bedengan kita akan kita sirami terlebih dahulu karena tidak ada hujan ya jadi sengaja kita isi paretan ini lahan perawatan agar kita mudah untuk menyirami bedengan kita karena teman-teman sebelum ditutup mulsa wajib bedengan itu lembab ya dan setelah itu nanti kita akan semprotkan ini dia mal mikroorganisme lokal ya ini buatan sendiri teman-teman nanti kepan-kapan kita akan tunjukkan pembuatannya nanti kita semprot 1,5 liter per tanki teman-teman setelah disiram nanti kita akan semprot nah ini sebelumnya teman-teman ada rekan kita juga ini sedang membuat penjepit mulsa ini ya dari bahan tradisional ini dari bambu teman-teman bambunya bambu tali jadi sangat mudah ya bambu dipotong-potong kemudian dibela kecil-kecil nah seperti ini ini teman-teman ini kita gunakan untuk mengunci atau menjepit mulsa kita nantinya ya baik teman-teman setelah itu langsung kita semprotkan mal kita ya mikroorganisme lokal nah disinilah mudah-mudahan kita semprotkan ini mikroorganisme yang ada di tanaman apa di tanah kita nanti akan menyehatkan tanaman cabai kita nantinya nah kita semprot merata ya teman-teman semprot terus oke teman-teman ya setelah itu kita akan melakukan tes pH teman-teman ini sangat apa ya penting ya jadi kita ukur dulu pH tanah kita jadi sebelum kita tutup mulsa kita cek pH tanah kita teman-teman berapa pH tanah kita nah kita masukkan ya kita colokkan kita tunggu teman-teman nah udah mulai bergerak ya jarum ya berapa ya ya nah sepertinya pH kita pH tanah kita menunjukkan ke angka 5 teman-teman jadi ini nanti kita tutup baru nanti selanjutnya untuk meningkatkan pH kita kita akan tambahkan kalsium lagi teman-teman nah nanti kita akan update terus oke ya teman-teman nah lanjut kita sekarang pemasangan mulsa ini caranya seperti ini teman-teman agar mudah untuk menariknya kita kasih bambu ya di tengah di tengah tengahnya kemudian teman-teman kita potong mulsa yang sudah sampai ke pinggir tentunya pakai cutter aja teman-teman kemudian ini teman-teman cara mengunci mulsa mungkin teman-teman kalau bekerja sendirian lebih ribet ya karena ini rekan kita dua orang jadi untuk menguncinya lebih mudah menggunakan lutut ya teman-teman jadi lutut kita mainkan kemudian kita pijakkan ke mulsa agar lebih ketat ya ini caranya seperti itu teman-teman untuk menariknya untuk menahan oke teman-teman kita lanjut pekerjaan kita semudahan nanti ke depannya kita dokumentasi kembali oke terima kasih